assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kali ini kita akan mereview sebuah tripod ya dari Zome dengan tipe yaitu H666 kemarin kita mendapatkan tripod ini dengan harga itu kisaran 600ribuan jadi sebelumnya saya pakai tripod merek lainnya itu harga 200ribuan kemarin ada kendala yaitu beberapa apa ya komponennya itu patah gitu loh jadi terus saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa temen suruh pakai Zome gitu katanya sih kualitasnya lumayan dengan harga segitu ya 600ribuan dia mempunyai spek yang sangat mumpuni Oke sobat langsung aja kita akan buka aja di boxnya ini kita dapat apa aja di paket ini Oke kita singkatkan dulu untuk dosnya nah ini kita dapat buku panduan terus ada kunci L nanti fungsinya untuk merubah dia menjadi menu pot jadi tripod ini menjadi beberapa fungsi yaitu menu pot dan juga tripod nah ini konek konektornya yang untuk sambungnya ini nanti pakai ini Oke terus buku panduan kemarin sudah kita buka sih sobat jadi eh ini udah istilahnya nggak unboxing ya jadi kita udah buka kita cek-cek soalnya kan kita beli online ya jadi nanti kalau ada kekurangan atau kerusakan kan bisa dikomplain jadi waktu pakai datang langsung kita cek ya ini kita dapat pasnya ya aku juga tebel jadi temen-temen misalkan nanti mau motret atau mau syuting di order enak jadi ada langsung ada tasnya nah ini adalah unitnya seperti ini ya kalau tripod ada beberapa macam tripod sih eh dia ini ada yang seperti ini ya langsung ditarik ke atas punya saya yang saya pakai ini ya di kamera ini itu langsung tarik ke atas Nah kalau ini dia terbalik jadi seperti ini coba ini dapat covernya juga untuk ethernya nah seperti ini ya lihat dibalik baik jadi kita akan bahas dari bawah disini ada spon ya untuk pegangan jadi untuk handgridnya eh terus untuk kaki-kakinya untuk memperpanjang kaki-kakinya ini eh dia sistemnya ulir ya eh seperti ini ya nah seperti ini dia mempunyai empat empat tingkat ya empat tingkat seperti ini nah ini kelihatan empat tingkat 1234 lah kelebihan dari ulir ini apa saya punya tripod itu model yang apa ya tekan klip gitu loh nah ini ini dia itu rawan kalau temen-temen nggak pas gitu kan rawan patah kalau ini insya Allah lebih aman jadi dia cuma untuk tarik terus dikendori tarik dikerasin seperti itu sudah selesai jadi lebih simpel terus juga lebih aman selanjutnya di bagian tengahnya ini dia ada settingan untuk kemiringan jadi temen-temen yang misalkan butuhnya berapa derajat gitu ya atau disesuaikan dengan medan tempat coba menggunakan tripod ini dia tinggal ini aja coba putar terus lepas nah dia secara otomatis memuji dan ini sangat kuat ya nah ini kan tekan yang kebawah ini sangat kuat terus di bagian tengah ya seperti tripod pada umumnya ya mungkin ada juga beberapa tripod yang nggak ada bagian ini untuk pemberat tapi temen-temen supaya nanti di kameranya aman nggak mudah terjatuh ya waktu di medan yang agak sulit itu dikasih pemberat di sini ini pemberatnya oke selanjutnya di oke di hadernya ini ada bar head ya dia bisa berputar 360 derajat seperti ini nah ini kita tinggal kentorin aja nah terus di sini juga ada water pass water pass ini nanti temen-temen supaya center ya pengambilan eh kurang miring atau apa nanti bisa dilihat di water passnya ini selanjutnya apa lagi ya eh udah sih istilahnya dia hampir sama dengan tripod yang lain terus ini dari beratnya ya eh insya Allah ini solid jadi terlihat dari beratnya saya punya itu yang murah itu sangat ringan jadi sangat ringan sekali di sini juga temen-temen bisa menambah ketinggian di sini ya nah ini nah ini bisa ditarik seperti ini oke untuk dimensi tripod ini dia mempunyai ketinggian maksimal 160 cm jadi standard ya dengan tinggi kita hampir sama nah ini sobat di ujung kaki-nya ini dia mempunyai karet sebagai grid ya supaya nanti waktu di media atau di alas yang licin atau lantai licin ini dia nggak gampang tergelincir sehingga dia mempunyai cengkraman yang cukup bagus terus di bagian header nya ini dia sistemnya seperti ini ya ada yang model kuncian ini nantikan ke kamera untuk melepaskan sobat sangat mudah sekali jadi tinggal gendarin handle baut yang ini terus lepas ke sampingnya sampai seperti ini nah ini udah lepas kalau mau terus dipasang di kameranya selanjutnya masukkan sini diputar atau dikencangkan seperti itu udah selesai jadi lebih simpel oke sobat sekian dulu review sehingga kali ini dari zume yang tipe H66 semoga bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati